surabaya mengaji yuk dukung dakwah surabaya mengaji salurkan hata terbaik anda untuk operasional agama itu apa agama itu perbuatan ikhtiaria perbuatan ikhtiaria manusia karena perbuatan manusia ada dua ya perbuatan atau sifat yang kita tidak punya pilihan yang kedua yang kita punya pilihan yang yang tidak ada pilihannya maka tidak ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti lahir wajahnya seperti ini kan gak bisa milih kan gak ada yang bisa memilih masing-masing telah ditetapkan seperti ini maka yang seperti ini tidak akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang ditanyakan apa yang kita bisa milih ngalor atau ngidul ngetan tuh ngulon ini semuanya akan ditanya nah awak dewi ngalor ngidul ini dalam rangka apa untuk apa jika itu menegakkan perintah yang wajib berpahala jika itu menegakkan perintah yang sunnah dalam mereka menegakkan perintah yang sunnah maka berpahala jika hanya sekedar menegakkan yang mubah maka tidak berpahala jika melakukan perintah yang makruh maka di benci jika melakukan perkara yang haram maka berdosa ini semuanya adalah perbuatan yang sifatnya ikhtiaria yang sifatnya kita punya pilihan untuk siapa anda lakukan apakah lillah atau selain ah Allah jika lillah maka itu baru ikhlas jelas sampai sini jadi agama itu kembali kepada apa tingkah lagu kita yang kita ada pilihan disitu hati kita punya pilihan lisan kita punya pilihan mata kita punya pilihan bahwa masih mengharap bahwa masih apa punya pilihan maka ini yang bakal ditanya jika ini semuanya lillah mengikuti perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan aturan-aturannya maka selamat dan itulah makna ikhlas jelas sampai sini makna ikhlas ya jadi tindak tanduk kita tingkah lagu kita semuanya lillah kita niatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala bahkan perbuatan yang mubah maka berubah menjadi apa berpahala innamal a'malubi an-niyat innamal a'malubi an-niyat terima kasih terima kasih terima kasih